Sampai antariksa juga ya Antariksa Yang paling seru ya Angkasa ya Assalamualaikum Nah itu dia orangnya itu dateng tuh Lama amat Dari mana? Dari dulu gini-gini aja Curahkan kerak telur Itu tuh suruh cerita tuh Pasti tau sejarahnya kerak telur tuh Kerak telur sejarahnya Kerak telur sejarahnya Ngomongin kerak telur lapangan banteng Kerak telur di lapangan banteng enak banget Tapi gue bingung nih Saya bingung pada Kan suka ada tulisan Kerak telur asli Betawi Padahal gak perlu ditulis asli Udah pasti Betawi Kerak telur Betawi Udah pasti tuh Gak mungkin kerak telur dari Jawa Cukup kerak telur aja Orang udah tau tuh pas dari Betawi Karena khasnya Betawi Sebelum dijelasin sejarahnya itu Saya ada satu cerita Mengenai kerak telur Asumsi pribadi Maksudnya Perkiraan dulu gitu kan Jadi sebelum saya Makan kerak telur Ceritanya nih Orang kan keliling tuh Jualan kerak telur Saya pikir itu adalah Kan kalau di Jawa itu kan Orang masak nasi Gosong ya Jadi ada keraknya ya Nah keraknya itu dijemur Ntar kalau kering Digoreng Saya pikir tuh Kerak telur itu Telur Diangusin Nah keraknya diwakan Saya pikir gitu Saya pikir Ini ngapain Jualan gosong-gosong Namanya kerak kan gosong ya Saya pikir gitu Nah Suatu saat Saya Ada Ada bawa Rombongan tuh Ke PRJ Jakarta Fair JF ya Tadi ya Nah Ini Ben nih Jadi Disuruh bawa Ben Untuk menghibur disana Dikasih Makanan kerak telur Pertama saya gak makan Karena saya gak mau Saya masih inget Kerak telur namanya Kerak itu keras Kayak kerak nasi Bener gak Mencetnya begitu Mencetnya gitu Masa Apa namanya Telur Dipanasin Nah keraknya itu Sudah dimakan Pas begitu saya lihat Temen-temen Kok ada nasinya Saya pikir nasi nih Pertama gitu kan Saya pikir nasi Ada Yang dari paru dan kelapa tuh Serundeng Serundeng gitu kan Sama sih Di Jawa juga Serundeng gitu kan Tapi Saya lihat Masa ini kerak telur Nah iya ini Emang kerak telur gitu kan Terus saya ambil Loh Ketan Ternyata gitu kan Oh kerak telur Gini Ternyata Itu jadi Bertahun-tahun Saya itu melihat Di Orang keliling Jualan kerak telur Gitu Atau mangkal Saya gak mau beli Gak mau Karena disangka Kerak Gosong Ngapain makan Gosong-gosong Kerak gitu kan Kayak kerak nasi Itu ceritanya itu Jadi Dari 2006 Pertama kali Makan kerak telur Itu ya 2015 2015 Baru tahu tuh Baru tahu Itu berapa itu 10 tahun 9 tahun 9 tahun baru tahu Inilah gitu Kenapa Dari dulu Waktu saya icip Eh enak Ternyata Itu kan kenyang Makan satu aja Kenyang gitu Terlurnya telur bebek Mantep banget Lebih gurih telur bebek Makanya harganya Lebih Beda ya Ini mah bikin sendiri Bisa kan Gosongin aja Nonton TV Gosong Udah jadi keraknya Beda lagi konsepnya itu Beda lagi ya Sekarang Biar ini nih Pada mau tahu cerita aslinya kan Tahu Pengen tahu nih Disini ada Ininya nih Aslinya Rojali Ini Ownernya kerak telur Ownernya kerak telur Ownernya kerak telur Lapangan banteng Mungkin kita persempit aja Kalau kerak telur itu kan Bukan cuma punya kita Maksudnya Luas lah Lebih luas Nah kita persempit aja dulu kali ya Sampal Jadi kecil Jadi kecil singkatnya Kerak telur lapangan banteng Segini kerak telur yang segini Itu serabi namanya Katanya di persempit kerak telurnya Scoopnya Oh ceritanya Ceritanya Menjadi begitu ceritanya Belum Belum Lah mau buru-buru aja sih Selepet nek Kalau kerak telur lapangan banteng Itu asalnya Kenapa dinamain lapangan banteng Gak tahu ya kita ya Makanya ini mau kita jelasin Oh iya Sambil ngekayem boleh kali ya Oh baru dateng loh Kayaknya abis lari deh Ini yang bawah itu Titin loh Asli dari orang kemayoran ya Asli kemayoran gitu Ini kayak begini nih Juragan kerak telur makan Kerak roti Sama-sama kerak Cerita terutu lagi Oh iya lanjut lupa Dia kasih cerit tuh Gak ada airnya dia nih Ada air Air gue Gak apa-apa ya Jadi kerak telur lapangan banteng Brandnya kenapa ya lapangan banteng Karena lapangan banteng itu punya historis tersendiri di Saya dan keluarga Bokap tuh Merantau dari Bokap orang Jawa Timur Jawa Timur Merantau dari tahun 70 ke lapangan banteng Berarti waktu itu masih terminal ya Masih terminal sama nenek tuh Bokap masih umur 5 tahun Pindah ke Senin tuh terminal Itu kan simbol dari Patung pembebasan Irian Barat Iya Pembebasan Irian Barat Tapi gak ada patung banteng ya Iya Bingung juga kan Ini lagi ngomongin banteng Apakah itu kerak telur Gak apa-apa Lanjutnya Jadi gak main kerak telur lapangan banteng Karena brand Telan dulu Telan dulu Brand lapangan banteng itu sama kita Gak bisa lepas deh Bang, om, pok Orang tua ngerantau tuh Dari Jawa Timur ke lapangan banteng Sampai dapet deh Nyokap kita tuh Betawi Betawi Cina Makanya rada-rada sipit Sama ganteng-ganteng dikit Gak banyak banyak Gak pantas soalnya Orang ganteng Kerak telur ya kan Kenapa kita namain kerak telur lapangan banteng Biar orang terminset bahwa Kalau nyari kerak telur Ya di lapangan banteng Atau kerak telur kayak model Ada nasi goreng Ada brand location Ada bakso Ada juga bakso brand location Ya kan Nah ini kita bikin kerak telur Kerak telur lapangan banteng Brand image location Berarti emang awal mula Di situ ya jualannya ya Awal mula di situ Nah ngomongin soal kerak telur lapangan banteng Itu Kita sebagai pemuda milenial Berpikir tuh Kok kerak telur begini-begini aja Dengan gerobaknya yang masih standar-standar aja Dipikul Gini-gini Kenapa enggak kita coba inovasi Jadi bikin gerobaknya Bootsnya kita bikin dengan konsep-konsep rumah Betawi Dengan konsep Monas Terus Kerak telurnya juga kita bikin packaging Kita bikin milenial Nah alhamdulillah tuh Dengan kita bikin konsep perubahan konsep Jadi makin Ter Terminset lah Kalau naik itu bagian dari doa po Amin mudah-mudahan Terminset sampai Ya kita ditawarin untuk Mengenalkan kerak telur Ke Mana-mana tuh om Ke luar negeri Ke Marokom Jadi kerak telurnya kenalan sendiri disana? Enggak Jadi Jalan kerak telurnya Komedi mula Orang udah sedih-sedih cerita Bukan ini gak kunci sedih Ini ceritain histori Oh histori Kenapa jadi Ngenalin jadi Budaya luar biar tahu bahwa di Bangsa luar Ada makanan kerak telur Khususnya Betawi kan Makanan khas Jakarta Itu kan Pertama kali jualan di Lapakan Panteng ya Jadi kerak telur Lapakan Panteng Lah kalau seandainya itu Lapangan Ros Jualannya pertama Namanya apa? Kalau lapangannya Namanya bukan Lapangan Panteng Oh Lapangan Ros gitu Ya lapangan Ros Kerak telur lapangan Ros Enggak karena lapangan Panteng itu Nah kalau seandainya Jualan pertama kali nih Tahun 7 bulan ya Itu jualannya di Lapangan Kerja Itu Itu wira usaha Namanya Jadi Kerak telur Lapangan Kerja Itu bagus Iya kan Untung tahun 70an Enggak jualan Kerak telur Di lapangan terbang Kembali lagi tuh Terbang lagi Sebenarnya yang terbang itu Pesawatnya atau lapangannya Kerak telur Karena ada tuh Pesawat terbang Udah pasti Pesawatnya terbang Lah ini lapangan terbang Ada gak lapangan terbang tuh Lapangannya terbang Lapangannya terbang Gimana konsepnya Bingung Salah duduk Kayaknya Itu Kalau Kerak telur itu Pakai telur ya Pakai telur Pakai beras petang Jadi namanya kerak telur Tapi Yang Yang uniknya gitu Yang gak bakalan berubah Pakai Tungku ya Pakai apa Pakai tungku Yang pake Anglo 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 Gak mungkin pake gas Gak bisa tuh ya Bisa pake gas Cuman Kan dibalik Kalau dibalik pake gas Hawa gasnya Pertama masih ada Terus wanginya jadi hilang Karena kan Karena kan arang itu Yang bikin wanginya beda tuh Gitu Beda maksudnya Wanginya Pakai kipas Eh pake anglo Sama pake Gas Itu beda om Nah itu Kalau pake anglo kan wangi Kalau sama daerah codet tuh Wangi mana Apa Sama daerah codet tuh Wangi mana Kau minyak wangi Kok bingung jadi gitu Tau gak siapa yang namain anglo Anglo kan terkenal tuh Sampai ke puluh-puluh jawa Sebenernya pertama kali yang mengenalkan anglo itu Orang betawi Pertama kali Iya Jadi yang bikin itu Namanya itu Aang Tapi kan Bisa jadi Tapi kan orang Betawi kan gak ada yang Manggil kamu Lok Iya Ang Ang Lok Ang Lok Gitu Nah dia lagi bawa itu Alatnya itu Tungku kan Itu namanya apa Gak tau Ang Lok Anglo Anglo gitu Jadi Oh anglo Gitu Iya Jadi gitu nih Ini ngabisin roti Gak ada keluar-kelar nih Receh ya Tapi Rojali Karaklornya udah kemana-mana Udah Saya udah peradikasi Saya mau beli Gak boleh Emang gak punya duit Emang abis Aku gak boleh sama diri sendiri Mau beli Kan aku pelit Oh gitu Pantesan gemuk Aku pelit sebenarnya Cuman kalau ada Apa namanya Rezeki gitu ya Itu Aku bagi-bagi Oh Dibagi-bagi Kekinya Tapi dikit Dan banyak-banyak Gak peningang Karena kebanyakan Yang saya Dapet itu Buat Belanja Bulanan Belanja Apa itu namanya Kraklor Di lapangan banteng Ini kan yang Jualan di lapangan banteng Siapa aja Yang jualan di lapangan banteng Ada Yang daing di lapangan banteng Jadi Biar katanya Ini tiap jualan Orang lewat sering dikasih Cuman gak habis-habis Oh gitu Kita saban ini Iya lah orang lewat Kasih Masa gak boleh Ya malahan Bahaya itu Macet disitu Ntar Kalau dia lewat gak dikasih ya Iya Kita kalau yang jagain krak telur Dapet info dia Lagi Mecah-mecahin telur Kita diem aja udah Gak apa api biarin Pada yang pecah-pecahin telur Betul juga Kalau gak dipecahin Gimana ceritanya Telur Mas Amin Amin Cangkang Cangkang Cangkangnya Kita ketawa aja Receh dan gue garing Cangkang gue garing Oh si jalan susah Si jalan susah Makanya kalau ditanya Wah kerjanya apa nih Panik kerjanya apa ya Wah gak kerja Wah kipas-kipas aja Dapet duit Itu kalau Yang jaga kerak telur itu Pakai security juga Pakai seragam Enggak dong Itu keamanan Itu keamanan Menjaga itu Bukan itu Ngejaga Oh ngejaga Menjaga Yang ngedagang ya Yang ngedagang Banyak cabang Cabang banyak Di Apa ya Karaktur ini banyak Di mal-mal Kadang-kadang Waktu jaman belum Pandemi 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 Kompani Udah itu udah ya Udah Gak lucu Gak lucu Banyak Jadi Ceritanya Kerak telur gitu ya Ini banyak diceritain Kerak telurnya dia Iya Jadi sepupnya lebih kecilan juga Kalau kamu kuas nanti Jadi melebar Kerak telur Bisa gak Selain Enggak pake telur Pernah nyoba gitu Apa pake Bahannya lain gitu Kerak telur Dia mah bisanya Pake kerak daki Kelamaan Gak ada kerakan dulu Di rumah Kumpulin dakinya Tapi namanya kerak telur Harus pake telur Pake telur Tapi itu gak ada nama Pake ketan juga Ya kenapa kerak telur Pake ketan juga Ya bahan dasarnya itu Jadi nih Om Penggibrut Yang kerak telur Dibikin bisa dibalik Ya karena pake ketan Ketan kan lengket Lemper tuh kan lengket Itu kan pake parutan kelapa Sama Serundeng Serundeng itu Ya kan Namanya ini kan parutan kelapa Sama ketan Kenapa gak ada namanya Di tulisan kerak telur Itu dia tadi yang ditanyaan Kenapa coba Karena gak keliatan Waktu dimakan Salah Ketan itu ada huruf K sama T Kerak telur itu K sama T Kerak telur Udah mewakili Oh gitu Jadi mewakili sama K sama T Kerak Kerak Ketan Kelapa Kerak Tapi nih kita Pengen ngomong Pengen nanya-nanya Sama Bang Sigit nih Mat Jibrut Mat Jibrut Tentang kemayoran nih Nah kita juga kan Kebetulan anak kemayoran Nah kemayoran itu Asal-muasalnya Itu gimana sih bang? Ya kan Tadi kita udah ya Udah dibahas ya Tadi Kemarin kita udah omongin Kita seminggu gak ganti kok Masih continuity Masih ini Ada sejarawan yang bilang Kemayoran itu dari Nama-nama pohon Karena disini dulu tuh Banyak sayur-mayur Ada juga yang bilang Karena disini dulu Banyak mayor Orang-orang Belanda Tapi Terlepas dari itu semua Kita yang ngikutin Apa yang udah ada aja Di peta Belanda Udah ada tulisan K. Kemajoran Gak tau nih Berasalnya dari mana nih Dan itu peta tahun 18-an kan gitu Tapi Kemayoran Itu Wilayah yang nempel Sama Kota dulu pade Waktu kota tua Dipindahin ke Kota baru Wealth of Redden Kan garisnya tuh Kanalnya nyampe Kedalam Pasar Pocol Itu kan kanalnya Pembatas kota baru tuh The Wealth of Redden Kesininya Kemayoran Kesonohnya udah Daerah VIP Orang-orang Belanda punya Makanya orang Kemayoran Duluan Modernnya Karena deket kota Karena deket sama kota Makanya Waktu kita kecil dulu nih Gak tau dari tempat lain Kalau Betawi Kemayoran katanya Kalau Lebaran Jarang ketemu Geplak Wajik Rengginang Lebaran makanannya Nastar Nastar Kastengel Biskuit Itu makanan Wah Tapi jangan salah Di Jawa itu Makannya juga biskuit juga Oh isinya Isinya yang gak jelas nih Apa nih isinya nih Pokoknya Ngkong Guan Ngkong Ngkong Bukan Ngkong Tuan Isinya Nenek Tuan Wadahnya gitu Isinya Nenek Tuan Kosong Ini apa Ini apa Tapi Memang Begitu ceritanya Kapan-kapan kita mampir ke lapangan banteng Nah emang harus kudu ke lapangan banteng Lebih rame pas kalau ada peluara fauna tuh Kan pandemi nih udah Belum tahun ya Mungkin tahun ini kali Mudah-mudahan tahun ini udah berlalu ya Biasanya dia Barang sama PR aja itu ya Kajik dua minggu Atau kajik seminggu Itu pasti bayangan sama Rame Berarti di lapangan banteng itu Ada acara-acara peluara fauna gitu ya Ada acara peluara fauna Berarti nanti kalau memang ada disitu Kita jalan-jalan ya Waduh Tapi padahal Kalau ngomong jalan Ini nyambung ke Kemayoran Kebanyakan nama jalan di Kemayoran tuh Pake nama-nama pohon Kok pohon sih Kayak di daerah Rumah saya nih Kepu Gatau itu pohon kepu Tadinya ada pohon kepu ya Bukan mata-mata Kepu itu Itu cepu Oh cepu ya Tadi ini musuh ya ntar nih Kesonoan sedikit Magelang juga daerah Kepu tuh Itu alas tuh Oh alas Kedu sih Oh gak tau ya Gatau beda jaman Jadi jambungnya mau Ada plat nomor itu kan Dibagi-bagi tuh Kalau AB di Jogja B Jakarta itu kan Ada plat AA Itu wilayah Kedu Oh Kedu AA Terus jalan-jalan tuh Saya kira AA tuh jadi Banten-Banten Kan kalau A Banten Kalau A nya dua Berarti ya Banten-Banten Oh iya bener ya Terus kesonoan lagi Jalan Bungur Pohon Bungur Terus eh Bungur itu nama pohon Oh iya Pohon Bungur Kirain itu nama Ibu Rumah Tangga Bukan Itu Ibu Ngur Oh ibu Ngur ya Terus kesini Sumur Batu Ada jalanan Serdang Pohon Serdang ya Oh Serdang itu pohon ya Oh kayak di Kepu itu kan ada Jamblang kan Bukan Pasar Jamblang Pasar Jamblang Jadi Serdang itu nama pohon Jalan Benda Pohon Benda Tapi ada di Kemayoran nih Nama jalan yang Perlengkapan perang Apa itu Jalan Roket Roket Jalan Basoka Basoka Senapan Jalan Ranjau Ada makanya sih gak mau lewat situ Banyak Ranjaunya Jalannya Jalan Ranjau Sobat kena Ranjau dia Tau sih bingung Tau lewat Gak lewat Liat kanan kiri dulu Makanya orang jarang yang lewat Jalan Ranjau Daerah Kodam Situ Sumur Batu Oh ya Kodam Menukwari itu ya Papua ya Papua itu Ini Kodam Sumur Batu Ini rumah Rumah Rojari juga kan Cuman ini nama orang Gangkeran kan nama orang Sejaman tuh Setannya Setan Kobes Namanya Jakobus Gangkeran ada tuh Dia Elpikran Apa siapa itu Berarti masing-masing tempat Ada sejarahnya Semur Batu Serdang Gang Sepur Karena deket sama rel Sepur itu kan Rel kan Kereta Kalau Sepur itu Di Jawa itu Tua Sepur Gue udah serius loh Dau banget ya Ini rumah dia nih Gang Buntu Wah Ini Buntu Buntu ya Bener Buntu Enggak dong Eh gang Bajing Gang Bajing Bajing itu kan Sopir Itu ya Pengemudi Ini apa namanya Yang dari sapi itu Apaan Yang gerobak ditarik sapi itu Bajingan Ada jawab sendiri Gak tau Bercandanya beda jaman Gak masuk nih Ada Gang Bajing Ada Gang Bada Ada Gang Laler Wah banyak Itu yang Yang di Gang Laler Itu yang Ini ya Kok Laler Padahal bukan gang Tempatnya Tapi namanya Gang Laler Tau gangnya belah mana Nah ini tau deh Kalau urusan Gang Laler Itu apa itu Kalau saya taunya tuh Gangnya Gang Bajing Gang Bajing Jalannya Gardu Asem Jalannya Kemayoran Barat 3 Ini APKT Pak Adi Apa sih Apa Apa Pengusaha krekler Bingung Bingung gitu ya Mau makan Gak ada airnya Ambil air dulu Udah Ntar dulu Ambil air dulu lah Pergi dia Pergi di jalan dulu Ah udah Bubur dah Males Malas ah Malas ah Malas Kelar dah Kelar 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 Kukuin Tin Si Titin Ada jalan duluan lagi Ah Ketinggalan AP-nya Ah udah Tapi Ketika 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 Terima kasih.